Intro Assalamualaikum hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada Di video kali ini akan saya bagikan cara menggabungkan 2 video Yaitu video utama atau track utama dengan video overlay atau layer atau lapisan ya Yang beberapa waktu lalu sempat viral di tiktok Dan bisa anda gunakan untuk video real facebook, instagram, ataupun video shot youtube Dan proses penggabungannya menggunakan gradasi warna atau color grading Sehingga hasil videonya lebih smooth dan kedua video itu bisa menyatu seolah-olah menjadi satu video Dan video ini adalah request dari teman-teman subscriber maupun follower di facebook Yang ingin tahu cara mengeditnya ya Dan disini saya akan bagikan caranya dengan menggunakan video original anda Memakai suara dan wajah anda Untuk kemudian dilapisi dengan background video Hasil comotan dari berbagai platform seperti tiktok, instagram, dan lain-lain Atau anda ambil dari website yang bebas hak cipta ya Nah disini muncul pertanyaan apakah ini aman ketika kita menggunakan video re-upload Saya tegaskan sangat aman ya Karena di kebijakan meta sudah dijelaskan bahwa video re-upload bisa dimonetisasi Dengan menambahkan nilai dan melakukan edit secara signifikan Sehingga berbeda dari aslinya Namun tentunya ketika anda mendownload video dari tiktok ataupun platform lainnya Harus diperhatikan beberapa hal ya Agar video itu terlihat lebih estetik dan terhindar dari pelanggaran Tidak hanya mengabungkan video ya Anda bisa menyertakan teks berjalan secara otomatis Mengikuti narasi ataupun percakapan di video anda Dan caranya sangat mudah hanya dengan menggunakan aplikasi CapCard Seperti apa caranya? Pastikan anda stay tune sampai selesai tanpa diskip, tanpa dipotong Agar anda auto paham dan bisa mempraktekan caranya Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi Agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja Check this out Oke untuk mengedit atau menggabungkan 2 video Dalam 1 frame video dengan gradasi ya Artinya tanpa garis tepi ataupun seperti kelihatannya Kita wajib persiapkan dulu Yang pertama adalah video anda, video asli anda ya Kemudian anda bisa download video untuk overlay atau untuk lapisan Tinggal menyesuaikan dengan tema dan judul video anda ya Misal video anda tentang memasak Anda bisa cari putek video tentang memasak gitu ya Anda bisa download di website tertentu ya Seperti pexel.com yang bebas abjipa Tapi disitu biasanya putek video yang tersedia adalah sangat terbatas ya Artinya putek-putek dari luar negeri Anda juga bisa mendownloadnya di tiktok ataupun di platform lainnya Tapi tentunya dengan cara tertentu agar watermarknya tidak terbawa Ataupun tidak ada watermarknya Untuk cara mendownload video dari tiktok agar tidak ada watermarknya Bisa anda lihat di video saya sebelumnya Atau anda bisa klik link videonya di deskripsi ya Oke kita mulai saja Kita akan menggunakan aplikasi CapCart Selanjutnya anda bisa masukkan proyek baru ya Disini anda klik Masukkan videonya yang sudah anda siapkan Oke untuk video utamanya Saya akan masukkan video tiktok ya Nanti akan ditimpa oleh video layer ya Berupa foto Karena videonya tidak saya dapatkan ya Nah seperti ini Kita klik dan tahan Kemudian kita bisa klik tambah di bawahnya Seperti ini Oke selanjutnya disini anda bisa masukkan video utamanya ya Kita klik di overlay ini ya Kita klik overlay Kemudian kita bisa klik plus atau tambahkan overlay Kita bisa klik video Atau anda bisa cari di album ya Atau di folder mana video yang anda simpan Karena saya menyimpannya di kinemaster ya Oke ini videonya Saya klik Harga beras naik ugal-ugalan Semua lapisan masyarakat menjerit Seolah-olah dunia serasa mau kiamat Agar kecil dulu untuk volumenya ya Selanjutnya kita bisa klik menu tambah ini ya Kita klik Kemudian disini untuk video layer Atau video overlaynya Kita tap Nah kemudian disini Samakan ukurannya dengan gambar utamanya ya Nah seperti ini aja Kemudian kita bisa tap lagi disini Di layar kosong Oke Selanjutnya kita bisa klik icon panah ini ya Kita akan tentukan dulu rasionya Takutnya lupa nanti Untuk aspek rasionya adalah 9 banding 16 ya Atau untuk video Reels, TikTok, dan Video Show Kita klik Nah seperti ini Jadi ukurannya bisa full frame ya Lalu kita klik centang ya disini Kemudian kita bisa klik lagi video overlaynya Untuk memperbaiki posisi ataupun ukurannya ya Video overlaynya kita tap Nah seperti ini Kita sesuaikan dulu ya dengan ukuran frame videonya Jadi untuk menentukan apakah pas atau tidaknya Anda bisa lihat garis biru ya Kanan kiri dan atas bawah Nah seperti ini jika sudah pas Kita bisa lepas Selanjutnya disini jangan lupa ya Harap Anda perhatikan disini ada akhiran Akhiran ini adalah watermark dari aplikasi CapCutnya ya Anda wajib menghapusnya ya Karena kalau untuk video Reels Dan saya rasa untuk semua video ya Yang di upload ke sosial media Ini kurang profesional Dan bisa melanggar kebijakan konten ya Seperti nantinya diklaim sebagai konten tidak asli Kita klik hapus Kemudian disini saya akan menambahkan lagi Objek ataupun video utama berupa foto ya disini Menyesuaikan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh video layer ya Kita masukkan berupa foto lagi Yang sudah saya download dari tiktok Saya cari di folder kamera ya Atau screenshot disini Karena ini berupa foto Oke ini sudah tersedia Lalu kita bisa klik tambah Nah disini untuk menggabungkan dua video ini Agar muncul semua ya Ini kan video layer dengan video utama atau gambar utama Gambar utamanya masih tertutup oleh video lapisan ya Caranya agar keduanya bisa muncul Kita bisa tap di bagian video layer Atau overlay atau video lapisannya yang ini ya Kita klik saja seperti ini Kemudian kita perhatikan di menu bawah ini Kita gulir ya ke kiri seperti ini Sampai menemukan menu tutupi ini ya Kita klik tutupi Oke selanjutnya Anda bisa pilih ya Untuk jenis tutupi ini Saya pilih yang cermin ya Kita klik oke Nah disini sudah muncul dua video atau dua objek ya Baik itu yang utama maupun lapisan atau layer atau overlay Selanjutnya Anda bisa tarik tanda panah yang ke bawah ini ya Di lingkaran warna putih ini Dengan jari Anda kita tarik seperti ini Nah oke Kemudian di antara garis kuning dua ini ya Kita bisa cubit pakai jari seperti ini Kita geser-geser sampai gambarnya benar-benar terlihat ya seperti ini Untuk sementara kita anggap cukup ya Kita klik centang dulu Kemudian untuk objek utamanya kan ini masih terdapat tulisan ya Kita bisa klik di bagian fotonya ya disini Oke kita bisa geser ya Kita paskan sampai tulisan ini hilang Kemudian tulisan ini hilang Nah seperti ini Kita tap lagi layar kosongnya seperti ini Selanjutnya di bawah ini Agar tulisan ini hilang Kita kembali klik di video overlaynya ya seperti ini Lalu kita fokus di menu bawah ini ya Kita klik bagian tutupi seperti ini Lalu kita cari ya sampai benar-benar Si tulisan ini hilang ya Oke nah seperti ini Kita klik dulu Namun disini masih sedikit terlihat ya Ada icon log dari tiktoknya Kita tap lagi video utamanya atau gambar utamanya ya Kita tap disini Kita geser lagi Kita cubit dengan dua jari kita Nah seperti ini Kemudian ini masih ada garis tepinya ya Ini sedikit masih ada garis tepinya Kita atur lagi ya Jadi harus telatkan ya teman-teman Kita tap di video overlaynya seperti ini Lalu kita fokus lagi ke menu di bawah Kita gulir ke kiri Kita klik menu tutupi ya ini ya Selanjutnya kita bisa geser-geser lagi Anda atur-atur aja sampai si garis ini tidak kelihatan ya Nah seperti ini Nyari sempurna ya tidak terlihat Kita bisa klik centang ya disini Hasilnya seperti ini ya Jadi kedua gambar ini terlihat menyatu Tanpa ada batasan garis tepi Ataupun objek lain yang menggalangi ya Dan disini di bagian awal masih terlihat gambar utamanya ya Nah tinggal video layer ini kita geser ya Oke Jadi pada awal video sudah muncul video layer dan objek utamanya seperti ini ya Kemudian di gambar selanjutnya ini Atau foto selanjutnya juga sama Kita tap Kita atur ya Untuk ukurannya Agar tidak terlihat garis tepinya Dan tidak terlihat tulisan-tulisan yang lain ya Oke Kita tambahkan lagi ya Untuk video atau gambar utamanya Di icon plus ini kita klik Bisa mencarinya di folder video Di bagian folder download ya Oke saya bisa masukkan yang ini ya Lalu saya klik tambah Saya akan menambahkan lagi untuk video utamanya Klik Kemudian kita bisa klik tambah disini Oke disini kita bisa tambahkan lagi untuk video utamanya Kita klik icon plus Disini tidak ada foto Presiden Jokowi Kita bisa cari di menu disini ya Saya cari di screenshot Kita klik Kita bisa klik tambah ya Oke Selanjutnya kita bisa cek-cek lagi ya Siapa tahu ada elemen-elemen yang seharusnya tidak ditampilkan Bisa kita hilangkan ya Sepertinya tidak ada Oke selanjutnya kita akan mengisi text ya Atau membuat text otomatis Kita kembali ke track awal ya Kemudian disini untuk membuat text ini Di tanda panah ini Kita klik Kita klik di menu text Kemudian klik di menu keterangan otomatis Kita klik Lalu kita klik buat Seperti ini Dan kita tunggu proses pembuatannya ya Ini masih berjalan Kita tunggu sampai 100% Oke text otomatis sudah berhasil dibuat Kita bisa putar lagi videonya Dan Anda bisa perhatikan textnya ya Jika ada yang salah bisa Anda edit lagi Bisa Anda lalap ya Kita putar dulu Nah disini ada kesalahan ya 3 juta Disini tuh misalnya 3 juta Anda bisa tap ya Di bagian yang salah Disini Oke Lalu Anda bisa klik di menu pengeditan batch ya Disini kita klik Oke Kita cari yang salah Nah disini Seharusnya 3 juta ya Ini 3 juta Anda bisa hapus saja huruf T nya Seperti ini Oke Lalu klik centang disini ya Oke Jika sudah kita balik lagi ke awal Untuk memodifikasi text ini ya Agar kelihatan lebih estetik dan menarik Kita bisa tap di bagian menu textnya ya Lalu kita tempatkan di posisi yang sekiranya Lebih strategis atau bisa dilihat ya Kita pindahkan disini Agar bisa dibaca Kemudian ini untuk warnanya juga Tidak kontras ya Kita bisa rubah warnanya Dengan cara klik di bagian menu gaya ya Kita klik Untuk merubah warna Kita bisa klik di bagian style ya Anda bisa pilih warna yang sekiranya lebih mencolok ya Agar lebih kontras bisa dibaca Bisa seperti ini Atau warna kuning juga boleh Sesuai dengan selera dan keinginan Anda Namun Anda pastikan tulisan itu bisa terbaca ya Atau terlihat jelas ya Saya akan pilih di warna kuning saja Kemudian untuk lebih mempercantik lagi Anda bisa memilih fontnya ya Model teksnya seperti apa Anda bisa pilih lagi Agar lebih terlihat menarik Sesuaikan dengan selera dan keinginan Anda ya Oke saya akan pilih di jenis font italic aja Seperti ini Yang lebih simpel Tapi masih bisa dibaca ya Masih jelas Selanjutnya Agar lebih kelihatan menarik lagi Biar lebih hidup Anda bisa masukkan animasi ya Pada saat awal teks itu muncul Ada animasi bergerak ya Anda bisa pilih Disini banyak sekali ya Oke Saya akan coba pilih yang ini aja ya Namun disini Untuk animasinya Temponya agak sedikit lambat ya Kita bisa percepat Dengan cara menggesernya Kesini ya Jadi Kalau animasinya lambat Nanti akan mempengaruhi Pergerakan video ya Videonya jadi terlihat patah-patah Seperti itu teman-teman Oke Lalu kita bisa klik centang Kita klik play Nah seperti ini Kemudian ada Poin penting ya Nah disini Saya akan menghapus Beberapa teks ya Untuk nantinya Saya ganti dengan Template teks Yang lebih menonjol Dan lebih menarik ya Oke disini Kita bisa klik Template teks ya Karena saya akan Merubah teksnya Menjadi lebih menarik ya Kita klik Template teks Anda bisa pilih ya Template mana Yang Anda sukai Saya akan coba yang ini ya Kita klik Lalu kita klik centang Kita klik di templatenya ya Kita geser kesini Nah ini untuk Poin pertama Kita rubah Kita hapus Jadi angka 1 atau pertama ya Jika sudah Kita bisa klik centang disini Kemudian Di bawahnya ini Kita klik Kita rubah Untuk teksnya Kita rubah dulu Oke kita klik centang Kita atur ya Jarak dan ukurannya Idealnya Berada dalam kotak biru ini ya Seperti ini Oke Ini untuk durasinya Kita pulkan sampai sini ya Kemudian untuk teksnya Yang warna kuning ini Kita hapus ya Karena sudah diganti Dengan teks yang ini Kita tap dan kita hapus Kita tap lagi Dan kita hapus Nah sampai disini Kita bisa perpanjang lagi ya Oke disini kita potong ya Karena kita akan berganti nomor ya Oke Nah sampai sini Kita potong lagi Oke Kemudian kita tap ya Di template yang kedua ini Dan kita rubah ya Tadi Angka 1 ini dirubah Angka 2 Lalu kita klik centang Kemudian untuk teksnya Kita rubah juga Oke Kita klik centang ya Kemudian kita bisa hapus Teks yang pertama tadi ya Jika ukurannya kurang besar Bisa kita perbesar ya Seperti ini Seperti ini cukup ya Untuk penempatan teks Bisa Anda sesuaikan Dengan video Di konten Anda ya Misalnya tentang masak Atau tentang vlog Atau tentang explore tempat wisata Atau yang lainnya Ini hanya mencontohkan Untuk cara menambahkan teksnya ya Oke selanjutnya Di bagian teks awalnya Kita bisa hapus Karena sudah tergantikan oleh Template teks yang lebih besar ya Dan lebih menarik Oke Jadi seperti ini ya Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Selanjutnya Teks normal kembali Seperti ini Anda bisa cek-cek lagi ya Anda kontrol Apabila ada tulisan Ataupun teks yang masih salah Selanjutnya Kita bisa import ya Sebelum di import Anda cek dulu Di bagian resolusi ya Untuk resolusi video Yang akan kita upload Ke sosial media Baik itu facebook Youtube Instagram TikTok Dan yang lainnya Adalah di angka 1080p ya Jangan sampai di bawah ini Misalnya di 720p Karena standarnya adalah 1080p Anda bisa saja menggunakan 2K atau 4K Tapi ini terlalu tinggi Kemudian untuk Tingkat bingkai Jika Anda ingin menaikkan Bisa Anda naikkan Laju bingkainya Di 60 aja udah Kemudian untuk Laju bitnya Saya akan tambahkan disini Agar hasil videonya Lebih halus dan smooth ya Oke selanjutnya Jika sudah Kita bisa klik Icon panah Ke atas ini ya Untuk mendownload Ataupun mengekspor videonya Kita bisa klik Kemudian di bawahnya Kita bisa klik Simpan ke perangkat Dan kita tunggu Dan kita tunggu Proses pendownloadan Atau penyimpanan Segaleri ya Nah disini ada keterangannya Mohon jangan tutup cap card Atau kunci layar Anda Jadi biarkan terbuka Seperti ini ya Oke untuk proses export Sudah selesai ya Kita bisa klik selesai disini Dan video sudah siap Untuk di upload Kita bisa lihat lagi Biasanya kalau untuk cap card ini Berada di folder kamera Seperti ini Oke jadi seperti itu ya Teman-teman caranya Oke demikian tadi Cara menggabungan dua video Baik itu video overlay Maupun video utama Kedalam satu video Dan menambahkan teks berjalan Atau teks otomatis Mengikuti narasi Dari video tersebut Semoga video ini bermanfaat Dan bisa Anda praktekan Dan seperti biasa Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi Terbaru dan terbaik Dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa Penting dan bermanfaat Terima kasih Untuk segala perhatian Anda Dan mohon maaf Jika ada kekurangan di video ini Saya Hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.